Oke bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan OdiBerry jadi di kesempatan kali ini aku kedapatan lagi untuk sebuah kartu grafis dari kubu hijau yaitu kartu grafis dari brand Palit Digital Alliance GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 ya guys, jadi ini untuk varian single fan, kemudian aku dapetin unit aja, namun kondisinya masih sangat like new ya guys jadi untuk penampakannya seperti ini guys single fan, jadi ini support untuk ukuran pc baik dari ITX sampai ke atasnya yang lebih besar dan juga yang istimewa dari kartu grafis ini tidak memerlukan pin port tambahan ya tidak memerlukan pin port tambahan, headsync nya berwarna chrome, sudah equality component tentunya untuk kartu grafis ini, kemudian pc express nya support 3.0 ya untuk kartu grafisnya, mantap jiwa kemudian untuk di bagian belakang, ini untuk segel dari pabrikanya masih utuh ya mantap, masih bening guys kini-kini serinya seperti ini CTX 1050 Ti Storm 8 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI Display Port ya guys ya, mantap jadi masih bener-bener kini-kini sih guys, kini-kini-kini selong, dan untuk display disini dilengkapi dengan satu buah display port satu buah HDMI port dan satu buah DVI Port guys kini-kini mengkilap guys oke, kita akan langsung coba aja ke pc dan kita tes kartu grafisnya guys let's go let's go ini set ini display port seteksi dengan baik itu terendah di 40 derajat saat ini posisi di 40 reload kita buka GPU-Z kita buka juga yang namanya 3DMark dan juga MSC Afterburner semua berjalan default ya kita pasang dulu disini biar tampilannya oke ini untuk MSC Afterburner kita look up dulu untuk spesifikasinya kartu grafis ini di website ya palit GTX 1050Ti Storm Egg untuk spesifikasinya arsitektur pascal dengan Direct Support 12 tentunya ukuran dual slot ya panjang 16,6 cm TDP 75W untuk seri 1050Ti kemudian HDMI 2.0 display port 1.4a tanpa pin power encoder punya gen 6 decoder punya gen 3 kemudian untuk lock speed sesuai ini nice 4GB GDDR5 ya 128bit ini memurnya Hynix oke langsung aja kita bakal jalanin benchmark ya di 1080p kita tes pakai firestrike jadi ini dipakai juga sambil recording ya seperti itu oke kita maksimalin guys oh ya ini di bagian kartu gratis sip dipas berputar di 30% performance TDP 36W oke start benchmark kita bakal tampilin onscreen display nya dulu ya setelah benchmark berjalan oke terlihat di layar dapat 54 derajat celsius ya di average 32 fps mantap kemudian untuk processor berjalan di 50 4 derajat celsius turun ke 53 dan sudah dapat 700 frame saat ini 800 frame 900 980 ya hampir seribu untuk seri single fan dari Palit Storm X ini masuk kategori kenceng juga untuk seri 1050 Ti karena hampir tembus seribu frame ya dengan suhu tertinggi di 50an ya oke start di 53 derajat celsius berjalan langsam ke 60 dapat 26 fps TDP buat di 60an ya 69 buat TDP kipas mutri 42% performance dan bener-bener mulus lancar dengan average fps di 33 fps jadi untuk ukuran kartu grafis ini cocok untuk nge-build PC berukuran ITX ya tapi ke-build di atasnya atau lebih besar ya tentunya sangat support seperti itu 66 derajat celsius di preset 1080p jadi berjalan dengan sangat lancar suhunya juga masih adem terjaga kondisi masih segel resmi belum pernah bongkar dan unitnya juga mulus guys kartu grafis bening guys kartu grafis disini ideal di 8% 7% performance semua dijalankan dari prosesor untuk menjalankan fisik test ya dan yang terakhir adalah firestrike combine test untuk seri 1050ti dia bisa achieve di 13 fps ya untuk seri OC biasanya kondisi tapi dipakai sambil recording ya guys kalau tidak recording tentunya bisa dapat skor di atas itu oke kita lihat 12 fps fix ini bisa nyentuh 13 kalau ini 11 12 13 oke mantap ya percayaan dengan lancar tidak ada kendala sama sekali oke kita lihat untuk kartu grafis ini mencapai suhu tertinggi hanya di 67 derajat celsius dan suhu terendahnya di 40an saat ini sudah turun ke 50an dengan TDP maksimal di 70 watt kemudian untuk kipas muter juga maksimal di 45% performance aja dengan dapat average fpsnya kurang lebih di angka 49 fps ya kemudian kalau kita compare result online kita lihat disini untuk kartu grafis pallet storm 8 ini dia average better than 29% of all result ya jadi memiliki skor di 6715 dengan average suhu temperatur di 58 derajat celsius mantap guys jadi kalau kita pakai untuk kebutuhan editing gaming ya kartu grafis ini masih sangat worth it ya untuk memory clock dan frekuensi clock juga stabil kemudian tes 1 achieve 61 derajat tes 2 di 66 derajat ya dan tes terakhir di angka 64 derajat celsius jadi overall untuk tesnya berjalan dengan baik dan lancar performanya juga sangat oke oke untuk tesnya kurang lebih sampai disini guys kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya jangan lupa tinggalkan like kita ketemu lagi tes kartu grafis berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati